Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du Kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT Kita akan lanjutkan membaca dan menjelaskan secara singkat Hadis-hadis yang terkandung dalam kitab Riyadus Salihin Kita masih dalam bab kedua yaitu babut taubah Bab taubat hadis nomor 19 Cukup panjang hadisnya kita baca dan kita pahami bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Dari Zir bin Hubaish dia berkata Kata Zir dia mengatakan Aku mendatangi menemui Sofwan bin Asal As'aluhu anil mashi alal hufair Aku bertanya kepadanya atau aku ingin menanyakannya Tentang masalah mengusap kedua huf Jadi memang dalam bab wudhu ada satu ajaran Yang sifatnya rukso atau keringanan Atau bukan rukso ya perkara yang memang memberikan keringanan dalam wudhu Dimana kalau seseorang memakai huf Huf itu alas kaki semacam sepatu yang menutup sampai mata kaki Termasuk juga banyak para ulama yang mengatakan termasuk kaos kaki Kalau dia tebal dan kuat Dan jika seseorang memakai alas kaki seperti itu Sebelumnya berwudhu sempurna Maka wudhu berikutnya dia tidak perlu membuka alas kaki tersebut Cukup dibasahkan tangannya dan diusap bagian atas kakinya Itu yang dikenal dengan almashu alal hufair Nah zir ini pengen nanya kepada Sofwan bin Asal Terkait masalah itu Fakola Maka ketika menemui Sofwan bin Asal Dia mengatakan Apa yang membuatmu datang kesini wahai zir Jadi apa maksud dan tujuan kedatanganmu wahai zir Fakultu Maka aku berkata Aku mau mencari ilmu Aku mau menuntut ilmu Fakola Maka kata Sofwan bin Asal Untuk memberikan motivasi Dan memberikan dorongan Dia mengatakan Inna Allah innal malaikata Tadau ajani hataha li talibil ilmi Ridhan bima yatlu Sungguhnya Para malaikat Itu Mengepakkan sayapnya Bagi para penuntut ilmu Ridhan bima yatlu Karena mereka ridho Dengan apa yang sedang dicari oleh para penuntut ilmu Artinya Malaikat senang Malaikat ridho Kalau ada seseorang yang menuntut ilmu Menuntut ilmu disini lebih kepada ilmu Agama Allah subhanahu wa ta'ala Dan biasanya kalau malaikat senang Malaikat ridho Mereka akan Mendoakan dengan doa-doa kebaikan Fakultu Maka aku berkata Kata Zirni Inna hu qadhaqka fi sodri al-mashu alal hufaini ba'dal ga'iti wal-ba'ud Sungguh kata dia Saya dibuat ragu Dibuat apa ya Merasa bertanya-tanya Terkait dengan mengusap huf ini Kalau habis buang air besar Atau buang air kecil Jadi Mungkin karena udah biasa Kalau habis buang air besar Buang air kecil Berarti hadas Hadas berarti berudu Masa iya Berudunya cuma mengusap kaki saja Tidak sampai membasu kaki Seakan-akan dia agak Agak ragu Bener gak ini Gak perlu sampai mengusap Membasu kaki Cukup mengusap aja Padahal dia baru Buang air besar Atau buang air kecil Sedangkan engkau Maksudnya engkau Sofan bin Asal Adalah diantara sahabat Rasulullah Fajitu as'aluka Maka aku kesini Datang untuk nanya kepadamu Apakah Kamu pernah mendengar Beliau menyebutkan masalah ini Maksudnya adalah masalah Mengusap huf Sehabis Buang air besar Atau buang air kecil Kata Sofan Karena yak muruna Dahulu beliau Memerintahkan kami Iza kunna safaron Kalau kami sedang safar Au musafirin Dalam keadaan safar Perjalanan luar kota Perjalanan jauh Agar kami tidak perlu Mencopot huf kami Selama tiga hari Tiga malam Dua kali Tiga kali Dua puluh empat jam Illa min janabah Kecuali kalau mengalami junub Jadi orang lagi safar Kalau dia terus pakai hufnya itu Maka selama itu Dia boleh mengusap huf Tiga hari Tiga malam Kalau udah tiga hari Tiga malam Baru dilepas Atau Kalau dia junub Baru sehari Tapi junub Ya dilepas Mandi dulu Baru nanti pakai lagi Mandi junub Lakin min ro'itin Wabaulin Wanaumin Akan tapi Kalau cuma Buang air besar Buang air kecil Tidur Maka itu Tidak perlu Mencopot hufnya Bisa tetap dipakai Dan ketika berudu Cukup diusapkan Di atasnya Di atas kakinya Atau di atas hufnya Jadi tidak perlu mencopot Tidak masalah Itu memang sudah Dinyatakan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dan itu memang Tujuannya untuk Memberikan Keringanan Fakultu Lalu aku berkata Hal samitahu Yadhkuru filhawa Syai'an Rupanya Tadi kan dia Tujuannya pengen Nanya masalah Huf aja Saking Zir ini Memang orang yang Senang ilmu Dia tanya lagi Yang lain Ya mungkin Mumpung ketemu Sahabat nabi Apakah kamu Mendengar Beliau Rasulullah Berbicara tentang Al-Hawa Al-Hawa disini Para ulama menyebutkan Tentang al-hub Tentang cinta Apakah Kamu pernah mendengar Rasulullah menyebut Tentang masalah cinta Di masyarakat kita ini Kalau sudah bicara cinta Biasanya Kaitannya dengan Cinta-cintaan Masalah syahwat Remaja Saling mencintai Dan seterusnya Kala Kata Sofwan Ya Kunna ma'a Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Dahulu kami sempat Bersama Rasulullah Sallallahu Fisafarin Dalam satu safar Perjalanan Fabaina Nahnu Indahu Ketika kami Berada Di sisinya Idnadahu A'arobiyun Bisautin Lahujahuri Tiba-tiba Ada seorang Badui Yang memanggil Rasulullah Memanggilnya Bisautin Lahujahuri Dengan suaranya Yang Keras Suaranya Rupanya Bisa jadi Memang Tabiat suara Orang ini Keras Ada orang Yang Allah Kasih Tabiat Suaranya Keras Jadi sepelan Apapun Ngomongnya Keras Bagi kita Langsung Dia panggil Ya Muhammad Ini Badui Badui memang Terkenal dengan Sikapnya Yang spontanitas Yang mungkin Kalau dalam Pandangan umum Cenderung Dibilang kasar Akan tapi Mereka Umumnya juga Orang yang baik Jujur Apa adanya Dan semacamnya Fa'adab Fa'ajabahu Rasulullah Sallallahu Nahwan Min Sautihi Nah Rasulullah Jawab Jawab Dengan Suara Yang Serupa Juga Yang Yang Mirip Juga Ditanya Dengan Suara Keras Jawabnya Ya Jadi untuk Membandingkan Saja Untuk Menyesuaikan Ha'um Ya Ha'um ini Istilah saja Ya Artinya Ya Saya dengar Baik Begitu dan Semacanya Fakultulahu Makasofwan Ya Yang Mendengar Yang Melihat Mendengar Ya Perlakuan Orang Bandui Tadi Mengingatkannya Waihak Waihak Juga Istilah Teguran Ya Apa Ya Kalau Bahasa Kita Ya Apa-apaan Kamu Yang Bener Bahasa Kita Ugtud Min Sautika Rendahkan Suaramu Kamu Di depan Nabi Ya Mungkin Kalau Kamu Di depan Teman Kamu Di depan Orang Lain Dengan Suara Seperti Itu Layak Tapi Kamu Di depan Nabi Ya Jaga Adab Jaga Sikap Sopan Santun Dan Kamu Dilarang Dalam hal Ini Memang Ada Larangan Dalam Al-Quran Kan Jangan Angkat Suara Kalian Di depan Suara Nabi Yang Dasar Arobi Demi Allah Aku Tidak Akan Kurangi Suaraku Mungkin Mungkin Dia Memang Tempramen Suaranya Memang Keras Tapi Lihat Rasulullah Tidak Terlalu Mempermasalahkan Hal tersebut Bisa Jadi Orang Ini Memang Tidak Bermaksud Menghina Atau Merendahkan Rasulullah Tapi Karena Memang Tabiat Suaranya Seperti Seperti Itu Maka Orang Baduy Tadi Berkata Ini Pertanyaan Sebenarnya Bagaimana Tentang Seseorang Yang Mencintai Satu Kaum Namun Tidak Pernah Ketemu Mereka Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Nabi Sallallahu Bersabda Almar'u Ma'aman Ahabba Yawmal Qiyamah Seseorang Akan Bersama Siapa Yang Dia Cintai Di Hari Kiyamah Beliau Rasulullah Masih Saja Kemudian Menyampaikan Kepada Kami Berbagai Macam Hal Sampai Beliau Menyebutkan Satu Pintu Dari Maghrib Dari Maghrib Masih Rota Ardihi Yang Lebar Pintu Dari Ujung Ke Ujung Auyasirul Rokibu Fi Ardihi Atau Maksudnya Adalah Seorang Pengendara Berjalan Dari Satu Ujung Pintu Itu Ke Ujung Pintu Lainnya Fi Ardihi Arba'ina Atau Saba'ina Aman Empat puluh Atau Tujuh puluh Tahun Jadi Pintu Yang Sangat Dahsyat Sangat Luar Biasa Besarnya Kuala Sufyan Ahad Sufyan Yang Merupakan Salah Satu Perawi Dari Hadis Ini Mengatakan Menambahkan Kibala Syami Di Negeri Syam Halak Allah Ta'ala Yawma Halak Samawati Wal Art Yang Allah Ciptakan Saat Allah Ciptakan Langit Dan Bumi Jadi Ini Perkara Gaib Jangan Dicari Pintunya Pintu Yang Kalau Orang Berjalan Dari Ujung Ke Ujung Itu Membutuhkan Waktu Selama Berapa 70 Tahun 40 Atau 70 Tahun Begitu Dan Itu Maptuhan Pintu Itu Terbuka Untuk Menerima Taubat Dia Tidak Ditutup Sebelum Matahari Terbit Darinya Jadi Ini Yang Penjelasan Hadis Sebelumnya Bahwa Apabila Matahari Terbit Dari Tempat Terbenam Ya Ini Penjelasannya Rupanya Al-Magrib Di Sini Adalah Tempat Dimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Menciptakan Pintu Yang Sangat Besar Yang Gambaran Besarnya Adalah Seseorang Berjalan Dari Satu Sisi Pintu Itu Kesisi Yang Lainnya Itu Selama 40 Atau 70 Tahun Dan Itu Pintu Dikatakan Selalu Terbuka Untuk Menerima Taubatnya Seorang Hamba Kalau Pintu Sudah Tertutup Sudah Tertutup Dan Matahari Terbit Dari Sana Maka Berarti Tertutuplah Pintu Taubat Atau Dengan Kata Lain Apabila Sudah Terjadi Hari Kiamat Karena Para Ulama Mengatakan Di antara Tanda-tanda Kiamat Kiamat Yang Besar Terbit Matahari Dari Tempat Terbenam Tirmidhi Waghairuhu Hadis Ini Riwayat Tirmidhi Dan Selainnya Hadis Hadis Ini Hadis Yang Hasan Dan Sohe Baik Tentu Hadis Yang Sangat Agung Pelajarannya Apa Pelajaran Paling Utama Adalah Tentu Keutamaan Menuntut Ilmu Lihat Bagaimana Zir Datang Menemui Sahabat Nabi Untuk Minta Ilmu Dan Kemudian Dijelaskan Bagaimana Para Malaikat Senang Bagaimana Para Malaikat Ridho Dengan Orang-orang Yang Menuntut Ilmu Khusususnya Ilmu Agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atau Apa Saja Ilmu Yang Umum Yang Dia Niatkan Untuk Semakin Taat Dan Tunduk Kepada Allah Jadi Orang Mencari Ilmu Apakah Ilmu Kedokteran Apakah Ilmu Teknik Ilmu Mesin Dan Lain Sebagainya Yang Kesemua Itu Nantinya Dia Gunakan Untuk Memberikan Kemanfaatan Dan Semakin Membuatnya Tunduk Dan Patuh Kepada Allah Insya Allah Itu Masuk Dalam Keutamaan Menuntut Ilmu Maka Jangan Pernah Kita Malas Untuk Menuntut Ilmu Di zaman Sekarang Begitu Mudah Begitu Banyak Sarana Dan Kesempatan Bagi Kita Untuk Menuntut Ilmu Baik Yang Langsung Atau Lewat Media Elektronik Lewat Media Online Maka Ini Adalah Kesempatan Yang Sangat Besar Untuk Meraih Keutamaan Menuntut Ilmu Kemudian Hadis Ini Yaitu Selama 3x24 Jam Kecuali Kalau Dia Mengalami Junub Kalau Sekedar Ketiduran Sekedar Buang Air Kecil Buang Air Besar Enggak Perlu Dia Mencopot Hufnya Itu Kalau Safar Kalau Tidak Safar Disebutkan Masanya Kebolehannya Adalah 1x24 Jam Atau Sehari Semalam Kemudian Hadis Juga Berbicara Tentang Bagaimana Hendaknya Kita Menjaga Adab Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bagaimana Menjaga Sikap Kita Kalau Sekarang Mungkin Bukan Masalah Suara Tapi Bagaimana Kita Menjaga Ucapan Yang Baik Tidak Melakukan Tuduhan Tuduhan Dan Persangkaan Persangkaan Buruk Kepada Rasulullah Menista Beliau Dan Lain Sebagainya Hendaknya Kita Menjaga Adab Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kita Jaga Nama Baiknya Kita Hormati Dan Menghina Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kemudian Hadis ini Juga Berbicara Tentang Bagaimana Seseorang Akan Bersama Yang Dia Cintai Di Hari Kiamat Nanti Walau Dia Di dunia Tidak Pernah Bersua Tidak Pernah Berjumpa Ini Memberikan Harapan Besar Bagi Kita Untuk Insya Allah Akan Bersama Dengan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Walaupun Kita Belum Pernah Berjumpa Dengannya Di Dunia Kalau Apa Kalau Kita Mencintai Beliau Kalau Kita Memuliakan Dan Menghormati Beliau Walau Kita Belum Pernah Bertemu Di Dunia Maka Kesempatan Satu-satunya Bagi Kita Untuk Berjumpa Dengan Rasulullah Adalah Dengan Menjaga Keimanan Dan Ketakuan Kita Kepada Allah Menghadirkan Kecintaan Kita Kepada Allah Dan Rasulnya Tapi Juga Pemahman Ini Bisa Dibalik Yang Harus Menjadi Peringatan Kita Kalau Seorang Cinta Kepada Orang Yang Durhaka Ahli Masiyat Orang Yang Jauh Dari Agama Dicintai Hanya Karena Popularitasnya Karena Kekayaannya Karena Jabatannya Padahal Dia Adalah Orang Yang Jauh Dari Allah Maka Hati-hati Sebab Kaedanya Sifatnya Umum Seseorang Bersama Orang Yang Dia Cintai Di Hari Kiamat Berarti Kalau Yang Dicintainya Adalah Orang 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 Mulia Orang Orang Soleh Bersama Mereka Tapi Kalau Dicintainya Yang Dicintainya Adalah Ahli Masiyat Orang Yang Jauh Dari Allah Orang Yang Bahkan Memusuhi Allah Dan Rasulnya Kita Akan Dikumpulkan Bersama Mereka Maka Hati-hati Kita Mengarahkan Cinta Kita Arahkan Kepada Mereka Mereka Yang Allah Cintai Dan Allah Rilai Kemudian Hadis Ini Sesuai Dengan Bab Dalam Kitab Ini Yaitu Babut Taubah Berbicara Tentang Taubat Bahwa Taubat Akan Selalu Allah Terima Sebelum Datangnya Kiamat Sebelum Ditutupnya Pintu Taubat Jadi Kalau Ada Pintu Taubat Karena Memang Betul-betul Diriwayatkan Ada Pintu Saking Besarnya Seorang Berjalan Dari Ujung Ke Ujung Membutuhkan Waktu 70 Tahun Atau 40 Tahun Menggambarkan Bahwa Taubat Itu Sangat Dibuka Lebar Bagi Siapapun Yang Ingin Bertaubat Kepada Allah Jangan Ada Seorang Pun Yang Merasa Taubat Tidak Berguna Pasti Allah Terima Selama Waktunya Belum Habis Kapan Waktu Habisnya Ketika Datang Kiamat Ketika Mata Hadis ini Memberikan Pengharapan Yang Sangat Besar Bagi Siapapun Yang Sudah Kadung Terlanjur Tergelincir Dari Jalan Allah Tidak Ada Kata Putus Asa Tidak Ada Kata Sia-sia Ketika Dia Bertaubat Pasti Akan Diterima Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Demikian Mudah-mudahan Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sia-sia